Ya ayah dan ibu Eliezer berada di Jakarta, keluarga besar di kampung halamannya saksikan bersama setiap sidang dan tuntutan Richard Eliezer. Dan mereka pun terkejut tak menyangka akan tuntutan Jaksa. Tengis keluarga Richard Eliezer pun pecah setelah mendengar tuntutan Jaksa pada keponakan mereka. Kecewa sekaligus pasrah, seperti juga proses yang telah keluarga percayakan pada pengadilan. Dengan berbagai keputusan Eliezer atas perkaranya. Keluarga pun akan tetap memantau setiap laksanaan sidang hingga foris mendata. Kami juga terkejut atas keputusannya 12 tahun penjaraan. Tapi kami yakin, kami tetap yakin percaya Richard Eliezer tetap mendapat hukum yang seadil-adilnya. Kiranya meminta Eliezer tetap kuat. Keluarga di Manado sebut kedua orang tua di Jakarta mendampingi Icat, sebutan keluarga untuk Richard Eliezer. Rencananya hingga foris hakim mendatang. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!